Halo dari SosyaTV, kembali lagi bersama dengan aku Stella disini. Di video kali ini, aku mau unboxing dan juga membahas 3 fitur utama yang ditawarkan oleh mid-range premium smartphone terbaru Oppo, yaitu ini. Yakni A7. Nah, ini bagian depannya. Ada tulisan Oppo A7 dan desain dari smartphone-nya. Nah, ini bagian belakangnya. Terdapat sejumlah keterangan. Di unit yang saya review kali ini, memiliki varian RAM 4GB dan memori internal 64GB dengan warna emas berkilau atau glazing gold. Langsung aja yuk, kita let isi dari paket penjualannya. Terima kasih telah menonton! Ini ada SIM ejector, kemudian disini ada charger dengan output 5V, 2A. Terus, disini ada kabel data micro USB. Sini ada silicon cash transparan, serta buku-buku petunjuk penggunaan, dan kartu jaminan. Itu dia, isi dari paket penjualannya Oppo A7. Sekarang, aku mau bahas 3 fitur utama dari Oppo A7. Yang pertama, desain waterdrop fullscreen dengan nose mungil seperti tetesan air. Oppo A7 mengusung desain minim bezel yang disebut waterdrop fullscreen yang tampil futuristis dengan rasio layar ke bodi mencapai 88,4% dan punya nose kecil yang tersemat di tepi atas panel berdiagonal 6,2 inci. Area nose tersebut menampung kamera depan 16MP f2.0 yang andal untuk selfie dan sebagai autentifikasi face unlock di samping sensor sidik jari. Ada pun, kamera belakangnya punya konfigurasi 2 kamera yakni 13MP f2.2 dan 2MP f2.4. Layar 6,2 inci-nya sendiri beresolusi 720 x 1520 piksel dalam aspek rasio 19 banding 9. Yang kedua, build quality premium dengan material polikarbonat komposif. Penampilan Oppo A7 juga didukung oleh penggunaan material yang berkualitas dan teknik tinggi. Oppo menyebut material yang digunakan sebagai polikarbonat komposif yang memberikan efek reflektif layaknya kaca. Untuk pertama kalinya, Oppo menerapkan teknik pemanasan berulang 3D Thermally Bend Shape pada material polikarbonat komposif di mana sudut-sudut bagian belakang dibuat agak melengkung seperti kaca 2,5D yang lebih ekonomis dalam kuasa tangan. Yang ketiga, kapasitas baterai sebesar 4230 mAh dengan chipset Snapdragon 450 yang cukup powerful di kelasnya. Buat sebagian orang, daya tahan baterai yang cukup awet juga merupakan aspek yang tak kalah penting. Oppo A7 disuplai baterai berkapasitas 4230 mAh. Selain tangki baterai yang besar, manajemen baterainya juga didukung teknologi kecerdasan buatan. AI baterai manajemen ini akan mempelajari kebiasaan pemiliknya dalam menggunakan Oppo A7. Perbatuan baterai besar dan penggunaan kecerdasan buatan ini juga didukung oleh chipset Wacom Snapdragon 450 yang powerful sekaligus irik daya. Kemudian, besaran RAM 4GB dan internal storage 64GB memastikan kinerja-nya mulus. Jadi, itu dia video open box dan juga 3 fitur penting dari Oppo A7. Versi hematnya Oppo F9 ini dibanderol dengan harga yang lebih terjangkau, seharga Rp 3.699.000. Tapi, tetap menyuguhkan experience yang mendekati. Pokoknya, cocok deh buat teman-teman milenial seperti aku dan kamu. Oke, itu aja dulu di video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video Daily Social TV berikutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax